Sebelum ke pihak terkait, jadi memang kemungkinan untuk konfrontasi itu... Tunggu dulu, sabar. Pak Hotman ya. Nah, soalnya Pak Mulyani minta ada konfrontasi, konfrontir. Nah, tidak memungkinkan itu dilakukan karena ini memang speedy trial. Yang kedua, kami punya instrumen lain untuk mengecek kebenaran suara itu. Tadi kan saya sudah minta, kita sudah minta KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Nah, nanti kita akan lihat di situ. Terima kasih, silakan pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi tiga setengah jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang didihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah-kuliah komputer. Pertanyaannya apa Pak Otman? Sebentar Pak Otman, tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya, bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, Saudara Asaksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari si rekap. Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Ya, masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Reply dan Bambang yang selalu ngeyel tentang si rekap ini? Pak Otman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting, kami menganggap penting. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju? Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari si rekap, maka kelemahan dari si rekap enggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Jadi jangan, kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau enggak, enggak usah datang saja ke sini. Sama yang... Silahkan. Baik, yang mulia. Cukup, cukup. Masuk saya. Cukup, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas di ucapkan di sini. Sudah, sudah. Saya sampaikan tadi, silahkan. Hotman. Selamat menikmati.